Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di dalam Al-Quran ada banyak sekali ayat, bahkan semua ayat mengandung petunjuk dan bimbingan untuk manusia Dan juga mengandung petunjuk serta bimbingan bahkan pedoman bagi orang-orang yang bertakwa Pada Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Allah SWT berfirman Syahrul Ramadan Ladi unzilafihi Al-Quran Hudan linnas Pada bulan suci Ramadan itu diturunkan Al-Quran Hudan linnas Petunjuk bagi manusia Petunjuk bagi manusia Itu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 2 Setelah ayat pertama Alif la min dhali kal kitab La raibafihi hudan lil muttaki Quran surat Al-Baqarah ayat 2 Al-Quran secara khusus memberi petunjuk atau pedoman bagi orang-orang yang bertakwa Jadi bapak ibu sekalian ketika saya keluar negeri Saya kadang-kadang juga terhirat Ini orang Yahudi Yahudi Kok malah tanya saya Apa bapak meyakini Al-Quran itu sebagai kitab ilmu Saya bilang mestinya saya yang bertanya kepada anda Dia malah menjelaskan pada saya bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi semua manusia termasuk kami yang beragama Yahudi Jadi kalau ada orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha Tidak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk Dia sedang berjalan menuju kesesatan baru Karena itu kami orang Yahudi Menjadikan Al-Quran sebagai buku petunjuk dan pedoman hidup kami Hanya sayangnya berbeda dengan keyakinan Islam Itu orang Yahudi di barat Bahkan dosen saya di Islamic Study Kanada itu ketika kita sudah dibanding Dia lebih hafal ayat-ayat Al-Quran Saya bilang kita di Indonesia yang bisa hafal ayat Al-Quran itu kiai Hapalnya juga tidak lengkap Karena ada amplop coklat Mau hafal Al-Quran karena ada amplop coklat Tahu ya bapak ibu sekaliannya amplop coklat itu ya Sekarang tidak amplop putih Kalau amplop putih kan ketahuan itu Amplop coklat itu mata uang asing juga orang gak tahu Intinya pokoknya banyak Jadi orang kita di Indonesia itu mau hafal Al-Quran Kalau mau dapat amplop coklat pada saat ceramah Tapi di barat Mereka hafal Al-Quran Karena mereka menyadari Itu adalah buku pedoman dan buku petunjuk buat manusia Buat manusia Bahkan dia menyatakan pada saya bahwa saya tersinggung Prof. Toil Saya tersinggung Kalau orang Islam mengklaim Al-Quran sebagai kitab suci nya dia Saya tersinggung Orang Yahudi coba Kami tersinggung sebagai orang Yahudi Kalau orang Islam mengklaim Al-Quran hanya kitabnya dia Saya bilang gak apa-apa Daripada tersinggung Ayo sama saya baca syadat sekarang Oh jangan-jangan Daripada tersinggung Sama saya saya tuntun baca syadat Jangan Jadi Al-Quran Nah di dalam kedua ayat itu Baik dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 Dan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 2 Sudah tegas Secara umum semua manusia Harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya Secara umum Khusus bagi orang-orang yang bertakwa seperti kita Tidak boleh tidak Harus dan harus menjadikan Al-Quran Sebagai pedoman dan sumber petunjuk dalam hidup kita Tidak boleh tidak Nah kaitannya apa dengan puasa itu Tujuan akhir dari puasa Sebagaimana surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 itu Setelah kita berpuasa Tujuan akhirnya supaya kita menjadi manusia mutakin La'an lakum tatakun Siapa manusia mutakin itu Ialah mereka yang menjadikan Al-Quran Sebagai pedoman hidupnya Sebagai petunjuk hidupnya Itu ciri yang paling umum Jadi kalau kita bicara orang mutakin Orang bertakwa itu Satu menjadikan Al-Quran Sebagai sumber petunjuk Sebagai pedoman hidup Pertanyaannya Apakah masih ada orang bertakwa Atau orang Islam Yang tidak menjadikan Al-Quran dan sunnah Sebagai petunjuk hidup Jawabnya banyak Banyak sekali Mereka lebih senang patuh kepada fatwa kiainya Ulamanya 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 Daripada ayat Ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah S.A.W. Bahkan fatwa kiainya Bertentangan dengan Al-Quran yang jelas-jelas Pun tidak mengikuti Mereka tidak mengikuti kebenaran Al-Quran Mereka lebih fanatik Mengikuti fatwa kiainya Menurut ayat ini Orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran Sebagai petunjuk hidup Pedoman hidup Bimbingan hidup Dia bukan manusia mutaki La raibakihi Tidak ada keraguan di dalam Al-Quran Hudan lil mutaki Dan dia menjadi petunjuk Bagi orang-orang yang bertakwa Jadi Ciri orang mutakin itu Menjadikan Al-Quran Dan as-sunnah Sebagai petunjuk hidup Bukan manusia mutakin Kalau mengabaikan Al-Quran Dan menjadikan fatwa-fatwa lain Di luar Al-Quran dan sunnah Sebagai pedoman hidup Nah Salah satu petunjuk yang lebih tegas Di dalam Quran sebagai Sumber pedoman hidup kita Terdapat di dalam Quran Surat Al-Fat Ayat 29 Petunjuk yang tegas Bahwa sebagai manusia mutakin Menjadikan Al-Quran Sebagai pedoman hidup Petunjuk hidup itu Harus didasarkan Pada Al-Quran Surat Al-Fat Ayat 29 Tegas Di Quran Surat Al-Fat Ayat 29 itu Allah berfirman Muhammadur Rasulullah Muhammad itu Rasulullah Wallazina Ma'ahu Dan orang-orang bersamanya Kalau bahasa Muhammadiyah itu namanya Orang-orang bersamanya itu Ya Muhammadiyah itu Itu bahasa Muhammadiyah Orang-orang bersamanya Ya Muhammadiyah itu Muhammadiyah itu kan namanya Pengikut Muhammad Dalam arti bahasa Dan orang-orang bersamanya Harus punya Beberapa sifat Di dalam ayat itu Pertama Ashidda'u Al-Kuffar Tegas menghadapi Para pembangkang-pembangkang Ya Para pihak Yang tidak mau Menjadikan kebenaran Sebagai landasan hidup mereka Harus tegas Kasar sih enggak Tegas Itu ciri manusia mutakin Ya Jadi tegas menghadapi Para pembangkang Kafir sih itu pembangkang Tidak mau menjadikan Al-Quran Dan As-Sunnah Sebagai sumber Petunjuk Dan sumber bimbingan Kita harus tegas Keras sih tidak Tapi tegas Artinya menyatakan Yang benar itu benar Dan salah itu salah Sebagaimana doa Dan harapan kita Allahumma arinal haqqa Hakka Warzuknat tiba'a Wa alinal batila Batila Warzukna jutina abah Itu harapan kita Ini doa Doa untuk Tapak suci ya Tapak suci Muhammad Dia itu sebelum Melatih Sebelum berlatih Mereka harus berdoa Allahumma arinal haqqa Hakka Warzuknat tiba'a Ya Allah Tunjukkanlah kami Bahwa itu benar Adalah benar Dan berikan kekuatan Kepada kami Untuk mengikir itu kebenar Wa arinal batila Batila Dan tunjukkan kepada kami Batil itu batil Dan berikan kekuatan Kepada kami Untuk menolak kebatilan Jadi alias tegas Bapak ibu sekalian Dalam beragama itu Tidak boleh neko-neko Bahasa neko-neko Bahasa keburus hari Bahasa neko-neko Itu apa Ya hayo itu Ya hayo ya Enggak boleh Pokoknya laris Pokoknya diterima semua Enggak begitu Karena di dalam Al-Quran itu Hak sudah jelas Batil sudah jelas Dan orang mutakin Tidak boleh berdamai Kepada kebatilan Tidak boleh berdamai Dengan kebatilan Supaya saya bisa diterima Bisa ceramah Di mana-mana Ya hayo Kenan-kiri oke Itu bukan manusia mutakin Itu manusia amplop itu Amplop coklat lagi Kan lebih banyak isinya itu Bukan itu Harus tegas Artinya berpihak Kepada kebenaran Mendukung dan berjuang Untuk kebenaran Jangan karena Mau diterima Terus Kanan-kiri oke Jangan Kanan-kiri oke Itu pemain sinetron Kudu oke Karena yang mendesain Sinetron itu Adalah Gurunya Pesinetron itu Tapi dalam Berislam Dalam beragama Harus tegas Asyidda'u adal kuffar Tegas menghadapi Pembangka Tegas menghadapi Ketidakbenaran Walaupun kita Tidak keras Tegas Tegas itu Menampakkan Benar itu benar Salah itu salah Siapapun dibalik mereka itu Tapi hari ini kita Menyaksikan Betapa Kecurangan Dan kecurasan Terjadi Ya itulah Negeri kita Saya kadang-kadang Bertanya Umat islam Mayoritas itu Dimana Semuanya Jawabnya diamplok Jawabnya diamplok Betul Amplok Lagi Jawabnya itu Indonesia ini Mereka tahu Kalau umat islam Tidak dipecah Melalui pemimpin-pemimpinnya Kalau mereka bersatu Akan terjadi Negara Yang menggunakan Ajaran islam Sebagai petunjuk Dan peneman Snorkelbrown Yang Belanda Dulu Sudah tahu Jangan biarkan Umat islam Menjadi satu Kalau satu Bisa repot Caranya Seperti itu Kita mau cari Pemimpin yang beriman Dan bertakwa Agak susah Itu contoh Jadi Tegas Menghadapi Para pembangkang Itu sifat Orang mutakin Bukan kata saya loh Al-Quran Kalau mau ingin Jadi pengikut Rasulullah Pengikut Muhammadiyah Yang namanya Pengikut Muhammadiyah Yang namanya Muhammadiyah Itu Satu Asyiddah Wa'alal-kuffar Tegas 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 Tidak kasar Tapi tegas Berpihak pada Kebenaran Perkara Perkara orang Tidak mengundang kita Orang Tidak menghormati Kita Karena kita Sudah berada Pada pihak yang Benar Itu Hidup kita Ini yang kita cari Bukan pengakuan Manusia Bukan pengakuan Bukan pengakuan orang Kita cari Pengakuan Dan penghargaan Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Ciri manusia Mutakin itu Adalah Pertama Tegas Itu yang pertama Asyiddah Wa'alal-kuffar Yang kedua Ruhama Ubainahum Mereka saling Menyayangi Saling Menolong Saling Membatu Sesama Mutakin Sesama Orang Beriman Karena itu Di dalam Al-Quran Ada Perintah Infat Sedekah Zakat Perintah Saling Memberi Maaf Dan Meminta Maaf Itu Karena Melaksanakan Prinsip Ruhama Ubainahum Kita Melakukan Sebuah Kesalahan Itu Sifat Manusia Tapi Setelah Kita Berbuat Kesalahan Apa Oleh Rasulullah Disuruh Mengganti Kesalahan Itu Dengan Kebaikan Baru Supaya Kesalahan Kita Terhapus Karena Kebaikan Itu Jadi Ruhama Ubainahum Nah Ruhama Ubainahum Itu Jangan Salah Paham Saya Baca Dalam Beberapa Kitab Tafsir Itu Kalau Orang Itu Salah Terkemudian Saya Benarkan Itu Namanya Saya Menampakkan Ruhama Ubainahum Karena Saya Mencintai Saudara Saya Keluarga Pendukung Saya Maka Mereka Salah Saya Tegur Saya Perbaiki Itu Namanya Karena Kasih Sayang Saya Tapi Kita Kadang-kadang Mengatakan Apa Ketika Kita Meluruskan Seseorang Ya Kadang-kadang Kita Dicurigai Kamu kok Sok Benci Sama Dia ya Loh Saya Ini Saudara Al-Quran Mengatakan Orang Beriman Itu Bersaudara Tanpa Kecuali Apa Muhammadiyah Apa Elu Pokoknya Beriman Itu Bersaudara Itu Ayat Al-Quran Maka Dalam Persaudaraan Ini Kita Disuruh Menampakkan Ruhama Ubainahum Saling Menyayangi Antara Kita Ketika Dia Salah Kita Ingatkan Negeri Ini Tidak Akan Bisa Jadi Baik Kalau Diurus Orang-orang Yang Tidak Mengerti Agama Tidak Bukan Undang-Undang Dasar 45 Itu Dinyatakan Bahwa Kita Merdeka Itu Bukan Semata Kena Perjuangan Orang Tapi Kena Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Kena Kasih Sayang Allah Subhanahu wa ta'ala Diikuti Dengan Perjuangan Kita Maka Kita Jadi Merdeka Sudah Merdeka Kok Ngatur Agama Ngatur Negara Menurut Maunya Dia Nah Ini Yang Dicitakan Oleh Muhammadiyah Kita Ingin Bangun Negeri Ini Menjadi Negara Yang Nah Itu Kita Butuh Pemimpin Yang Beriman Dan Bertakwa Siapa Mereka Itu Tegas Menghadapi Orang Kafir Tegas Menghadapi Kebenaran Ya Kemudian Ruhama Ubayna Saling Menyayangi Saling Mencintai Dia Susah Kita Bantu Ya Dia Butuh Pertolongan Kita Berikan Pertolongan Saya Sering Bilang Masih Saya Kamu Orang Muslim Misalnya Dalam Perjalanan Temanmu Yang Nabrak Ketika Kamu Melihat Temanmu Menabrak Jangan Tanya Agamamu Apa Tolong Karena Persoalan Sosial Untuk Kemanusiaan Tidak Pernah Dibatasi Oleh Sekat Agama Kita Hanya Dibatasi Dalam Soal Kebenaran Lakum Dinukul Waliyadin Dalam Agama Nah itu Menampakkan Ruhama Ubayna Jadi Bukan Orang Mutakin Kalau Mereka Tidak Saling Sayang Menyayangi Kalau Mereka Tidak Saling Dukung Mendukung Kalau Mereka Tidak Saling Tolong Menolong Diantara Mereka Nah Muhammad Ya Berdiri Tahun 1912 Dulu Itu Sudah Menampakkan Ruhama Ubayna Sesudah Menegakkan Asyidda U'alal Kuffar Ya Lihat Pantai Aswan Dimana Mana Lihat Klinik Sampai Rumah Sakit Dimana Mana Itu Adalah Perjuangan Muhammadiyah Untuk Menampakkan Ada Wadah Yang Memberikan Pertolongan Kepada Sesama Padahal Ngaji Surat Al-Ma'un Itu Empat Bulan Gak Diganti Ganti Sampai Diprotes Alisantrinya Pak Kiyai Kok gak Diganti Ganti Surat Baru Kita Sudah Hapal Dular Kepala Bukan Itu Sekarang Saya Ajak Kamu Kelapangan Lihat Anak Yatim Bagaimana Sikap Kamu Kalau Kamu Sudah Bisa Memberi Kabar Kepada Orang Tuamu Untuk Membawa Salah Satu Di Antara Mereka Yang Keleleran Di Pinggir Jalan Itu Baru Kita Ganti Ini Menampakkan Ruhama Ubainam Jadi Ciri Orang Otak Itu Begitu Karena Itu Di Dalam Islam Itu Gak Ada Orang Satru Sampai Seumur Hidup Itu Tidak Boleh Ada Walaupun Kenyataannya Juga Ada Kan Ke Cali Ke Bonsari Yang Gak Ada Senggaling Ada Tempat Saya Maksud Saya Seumur Hidup Jangan 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 Pernah Menuruti Awal Nafsu Karena Awal Nafsu Itu Cenderung Menyesatkan Kita Dari Kebenaran Maafkan Dia Perkara Kita Beri Maaf Kemudian Dia Beranamkan Rasa Kebencian Pada Kita Itu Urusan Dia Dengan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Penting Urusan Kita Sudah Selesai Kita Menampakkan Kasih Sayang Dengan Sikap Saling Memberima Maaf Ciri Manusia Mutakin Itu Tampak Pada Diri Mereka Adalah Tarahum Rukaan Sujadan Ruku Dan Sujud Alias Ibadah Dalam Pengertian Khusus Alias Solat Lima Waktu Melaksanakan Kewajiban Kewajiban Dalam Islam Tarahum Rukaan Sujadan Sujadan Jadi Bukan Manusia Mutakin Kalau Dia Mengatakan Sahadat Kemudian Tinggal Diam Tanpa Menampakkan Dirinya Dalam Hal Rukaan Sujadan Ruku Ruku Dan Sujud Kepada Allah Nah Persoalan Yang Ketiga Ini Di Indonesia Masih Terlalu Banyak Bahkan Sangat Banyak Banyak Orang Yang Mengaku Islam Tapi Tidak Rukaan Sujadan Bahkan Saya Pernah Mengusulkan Pada Pejabat Yang Dilantik Itu Nanti Lantiknya Jangan Pakai Al-Quran Yang Muslim Kan Pakai Al-Quran Ya Yang Muslim Kan Pakai Al-Quran Kalau Yang Katolik Pakai Injil Yang Muslim Pakai Al-Quran Kata Pertama Yang Keluar Demi Allah Saya Bersumpah Coba Sebaiknya Ganti Pakai Koran Saja Kalau Koran Itu Kan Tidak Bicara Kebenaran Siapa Yang Memberi Amplok Dia Yang Benarkan Apalagi Amplok Coklat Lagi Asal Apa Kata Bapak Kalau Seorang Pejabat Dilantik Pakai Al-Quran Artinya Apa Dalam Kebijakan Kebijakan Selama Dia Memimpin Dalam Jabatan Itu Harus Sesuai Dengan Nilai Al-Quran Kalau Tidak Dia Berkhianat Dalam Kepemimpinan Itu Artinya Muli Demi Allah Demi Allah Bersumpah Sehingga Saya Mengesurkan Ya Nanti Ganti Koran Saja Kasian Pejabat Itu Jadi Harus Rukaan Sujadan Maka Perintah Allah Di dalam Quran Soal Sujud Ruku Dan Ibadah Sesungguhnya Allah Menyayangi Kita Menjadi Manusia Manusia Muntaki Ibu Bapak Tidak Tau Kalau Kita Buka Quran Surat Ar-Rahman Satu Kalimat Yang Diulang Ulang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala 31 Kali Dan Ini Ada Di dalam Quran Surat Ar-Rahman Bukan Surat Al-Anfal Yang Artinya Perang Atau Asara Pasar Dalam Quran Surat Ar-Rahman Ar-Rahman Artinya Kasih Sayang Saking Kasih Sayang Ya Allah Kepada Kita Allah Mengatakan Fadi Ay Al-A' Rabbikum Matuk Karziban Nikmat Tuhan Yang Mana Lagi Yang Kamu Destakan Saking Sayangnya Diulang 31 Kali Luar Biasa Coba Kalau kita Orang Kalau kita Ingatkan Satu Dua Kali Sampai Tiga Empat Kali Kamu Korewel Pada Dia Mengingatkan Kita Itu Sungguhnya Karena Dia Menyayangi Kita Seperti Allah S.W.T Sangat Mencintai Kita Sampai Diulang 31 Kali Agar Apa Orang Berdakwa Jangan Sampai Mendustakan Nikmat Allah S.W.T Cuma Kita Salah Abdul Dalam Kitab Tastirnya Mengatakan 31 Kali Kata Fabi'ai Ala Irabi Kuma Tukat Ribban Itu Ya Sama Dengan Allah Menyayangi Hambanya Dan Allah Tidak Mau Memasukkan Hambanya Yang Mutakin Itu Kedalam Neraka Yang Disediakan Karena Itu Diulang Diulang 31 Kali Jadi Harus Tarahu Rukaan Sujadah Nah Yang Terakhir Yang Tadi Sesuai Dengan Judul Ya Tujuan Akhir Dari Hidup Kita Adalah Mencari Karunia Mencari Keutamaan Dan Keridaan Allah S.W.T Itu Tujuan Akhir Ibadah Adalah Tugas Hidup Itu Tugas Hidup Tugas Hidup Karena Perintahnya Dari Fi'il Amat Kalimatnya Dari Kalimat Perintah Tugas Hidup Tapi Kelimat Berita Seperti Kabar Yabtaguna Fadlam Minallahi Waridwana Itu Adalah Upaya Kita Untuk Mendapatkan Nah Orang Bertakwa Seperti Manusia Mutakin Yang Kita Cari Adalah Ridho Allah S.W.T Nah Untuk Mendapat Ridho Allah Ada Sebuah Kisah Bapak Ibu Mau ya Saya Kisahnya singkat Tapi Bagus Di zaman Rasulullah S.W.T Ada Seorang Ibu Yang Menumpang Kapal Menyeberang Di Danau Yang Besar Ingin Dengan Sampang Itu Dengan Perahu Itu Ingin Menjenguk Anaknya Dan Menantunya Serta Cucunya Di Seberang Sana Kapal Yang Ditumpangi Itu Atau Perahu Yang Ditumpangi Itu Tiba-tiba Di Tengah Jalan Mengalami Badai Dan Tenggelap Semua Orang Teriak Macam Macam Teriak Cuman Teriak Aduh Gusti Itu Nggak Ada Di Zaman Itu Kan Orang Nggak Tahu Gusti Semua Orang Teriak Si Ibu Ini Dengan Selai Papan Selembar Papan Sesekali Dia Mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji Tapi Lebih Banyak Kali Disaksikan Oleh Pemuda Lebih Banyak Kali Mengucapkan Alhamdulillah Bayangkan Inna Lillahi Cuman Satu Dua Kali Lebih Banyak Kali Mengucapkan Alhamdulillah Si Pemuda Yang Mengikuti Ibu Itu terheran Heran Alhamdulillah Ibu ini selamat Dengan Selembar Papan Sampai Kedaratan Pemuda Pemuda ini Bertanya Ibu Baru Kali Ini Saya Mendengar Orang Dalam Keadaan Bahaya Masih Bilang Alhamdulillah Ada Apa Si Ibu Ibu Terdiam Terdiam Dan Menangis Dia Mengenal Ajaran Ajaran Dari Gurunya Sahabat Imam Malik Bahwa yang namanya Ridho itu Bukan nikmatnya Saya yang disyukuri Tapi Ujiannya Juga harus Dinikmati Itu Ridho Bukan Nikmatnya Saja Kita Syukuri Tapi Cobaan Atau Ujiannya Juga Dinikmati Atau Dengan Bahasa lain Cobaan Dan ujiannya Juga Harus Disyukuri Jarang Kalau Orang Dapat Nikmat Pasti Alhamdulillah Kalau Ujian Tidak Akan Mungkin Bilang Alhamdulillah Karena Musibah Yang Terjadi Untuk Kita Al-Quran Tegas Mengatakan Kula Yusibana Illama Kata Wallahu Wana Bahwa Musibah Yang Datang Pada Kamu Sudah Ditetapkan Dan Masing-masing Itu Ada Hikmah Dan Pelajarannya Banyak Orang Yang Sadar Setelah Mendapat Musibah Lihat Freddy Budiman Pedagang Internasional Narkoba Setelah Ditangkap Masul Di Penjara Pulau Guru Hapal Quran 15 Jus Mendino Salat Malam Puasa Senin Kamis Setelah Mendapat Musibah Banyak Orang Yang Sadar Untuk Kembali Kepada Yang Jalan Setelah Mendapat Pelajaran Dari Musibah Si Ibu Itu Mengatakan Saya Mengucapkan Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Raji Untuk Saya Menyadari Bahwa Kita Semua Ini Dari Allah Akan Kembali Kepada Allah Kalau Itu Terjadi Betul Maka Alhamdulillah Saya Akan Ketemu Putra Saya Yang Pertama Mati Dua Tahun Yang Lalu Jadi Putra Pertamanya Mati Dua Tahun Yang Lalu Saya Saya Berjumpa Dengan Putra Saya Pertama Mati Dua Tahun Yang Lalu Kalau Saya Masih Selamat Alhamdulillah Buka Saya Akan Ketemu Anak Saya Menantu Saya Dan Cucu Saya Pemuda Itu Terdiam Tanya Ibu Apa Yang Saya Risau Kalau Saya Mati Alhamdulillah Saya Bisa Ketemu Anak Saya Putra Pertama Saya Mati Dua Tahun Yang Lalu Kalau Saya Masih Selamat Sampai Di Seberang Lautan Alhamdulillah Juga Saya Bisa Ketemu Anak Saya Menantu Saya Dan Cucu Saya Itu Kisah Orang Yang Ridho Beda Dengan Kita Sukses Selama Tiga Tahun Sakit Dua Hari Ngeluh Satu Tahun Ya Opo Ya Opo Ya Opo Ya Opo Saya Sering Bilang Sama Pak dokter Pak dokter Ente Jangan Marah-marah Orang yang Sakit Ya Karena Orang Sakit Ente Bisa Kaya Bangun Rumah Mewah Beli Mobil Mewah Itu Jasanya Orang Sakit Jadi Jangan Marah-marah Tidak Terentang Buka Mata Jangan Bentar-bentar Mereka Itu Punya Jasa Bahkan Berdirinya Fakultas Kedokteran Negeri Maupun Swasta Karena Orang Sakit Melaksanakan Prinsip Ayat Fa'idha Murid Fa'uwayashvih Kalau kamu sakit Maka Dialah Yang mengobat Oleh manusia Diperagakan Dalam bentuk Ikhtiar-ikhtiar Ilmu Pengetahuan Teknologi Yang namanya Rumah Sakit Dengan berbagai Teknologi Kedokteran Tapi Juga Jangan Berdoa Mudah-mudahan Saya bangun Rumah Sakit Mudah-mudahan Banyak yang sakit Supaya Rumah Sakit Saya jadi Rame Jangan Pokoknya Terima Itu Ciri Orang Rasulullah 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 Ditaif Kurang apa Saking Biadabnya Penduduk Ba'if Dilempari Pakai Kotoran Ya Dicacimaki Dihinat Ketika Malaikat Turun Memberitahu Pada Rasulullah Agar Membalas Kebiadaban Penduduk Ba'if Saking ridonya Beliau Malah Terukap Doa Allahumma Dikawmi Fa'innahum Layalam Ya Allah Berikan Petunjuk Kepada Kaum Saya Karena Mereka Tidak Mengerti Itu Orang Yang Rido Karena Itu Para psikolog Mengatakan Bicara Soal Pikir Itu Akal Kerjanya Akal Tapi Bicara Soal Keyakinan Ada Kerjanya Hati Rido Harus Bersumber Dari Hati Tidak Boleh Bersumber Pada Akal Kita Untuk Coba Bapak Ibu Sekalian Ketika Kita Mendapat Musibah Kemudian Kita Sabar Ikhlas Menerima Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Hadis Rasulullah Juga Akan Menghapuskan Berbagai Kesalahan Kita Jadi Kita Sampai Sakit Dapat Ujian Terima Dengan Sabah Kesalahan Kita Juga Dihapuskan Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Saya Tahun 2010 Itu Habis Terpilih Menjadi Ketua PWM Lalu Strok 18 Hari Di rumah Sakit Saiful Anwar Daktan Dokter Bedah Saraf Saya Enggak Usah Sebut Nama Bilang Sama Menantu Saya Dokter Istrinya Emma Suaminya Emma Nanti Bapakmu Kalau ada Apa-apa Ikhlasin Saja Maksudnya Nanti Bapakmu Kalau nanti Mati Ikhlaskan Saja Nah Si Emma Sama Suaminya Setiap Kali Nyabangi Saya Mesti Nangis Satanya Kenapa Yaitu Pak Dokter Bilang Nanti Ayah Kalau ada Apa-apa Ikhlaskan Saja Saya Bilang Soal Mati Itu Bukan Ngu Menang Dokter Mati Itu Wilayah Hukumnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukan Orang Fakultas Hukum Apalagi Dokter Sering sama istrinya. Nanti kalau saya mati, tolong beritahu Mbak Thohir jadi imam sholat jenazah. Ketika gue meninggal, saya datang pakai tekan, karena baru dua bulan. Jadi imam sholat jenazah. Jadi soal mati itu bukan urusan dokter. Dokter banyak ikhtiar secara ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran. Tapi kesembuhan fahuwa yashfiin. Kesembuhan datang dari Allah. Nah kalau kita yang ridho sebagai manusia mutakin seharusnya menerima semua kejadian itu dengan hati yang lapang. Karena di dalamnya ada pelajaran dan ada hikmah. Seperti ibu tadi. Karena itu Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Iyahu Lemudin mengatakan apa? Ketika kamu diberi ujian, jangan ngeluh dulu. Hitung pada saat kamu sehat. Hitung pada saat kamu mendapat nikmat. Berapa puluh tahun kamu merasakan nikmat itu. Sakit baru satu hari. Jangan sampai sakit satu hari itu bisa membatalkan atau mengagalkan semua kenikmat yang anda terima. Hitung dulu. Saya kemarin sama istri jenguk ibu istri ya. Mantan ketua pimpinan Asia wilayah. Beliau sakit di rumah sakit. beliau bilang Pak Tuhir minta doanya ya mudah-mudahan saya diberi kesembuhan tanpa sedikit mengeluh. Saya ingin dengar barangkali ada kelur. Malah dia minta doa tidak pernah mengeluh. Terus saya bilang ibu salah satu ciri atau salah satu tanda Allah mencintai hambanya itu dengan jalan memuji. Jadi kita mendapat ujian itu salah satu cara Allah mencintai hambanya. Salah satu tanda Allah sangat mencintai kita. Makanya diberi ujian sesudah diberi nikmat. Nikmat dan ujian dalam perjalanan hidup kita ini silih berganti yang oleh Al-Quran dikatakan hari-hari kehidupan kita itu seperti roda pedati. puter terus. Karena itu ya kalau kita mau buat jadi orang dido ya sederhana. Nikmat disyukuri ujian dinikmati. Selesai. Itu yang saya tulis dalam apa dalam tema apa di HP itu namanya apa? Di WA saya apa? Status status saya saya tulis nikmat disyukuri ujian dinikmati selesai. Nggak ada nikmat itu datang terus kecuali juga diselah dengan ujian. Tidak ada ujian itu juga datang terus kecuali juga ya datang baru berupa nikmat. Ya sudah seperti Imam Al-Ghazali nikmat disyukuri ujian dinikmati selesai. kita terdidik menjadi orang yang riduh menerima seluruh ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ketika ke Banyuwangi Banyuwangi kan kita kenal daerah santet kelas internasional ya. Ya. Saya bilang sahabat bilang orang Banyuwangi bisa nyantet orang mati. Ternyata menurut laporan ibu bubati istrinya Pak Anas itu ya Pak Tohir Banyuwangi sekarang terjadi peledakan penduduk. Artinya apa? Tukang santet gak mematikan orang. Buktinya terjadi peledakan penduduk. Orang yang sudah sakit didukat memati malah dokternya mati duluan. Maka kita ini harus menjadi orang yang riduh. itu. Nah ciri manusia mutakin itu asyidda'u alal kufar ruha ma'u baynahum tarahum reka'an sujadan yagtaguna fadlam minallahi waridwana. Cari riduhu. Tanya bapak-bapak yang pergi haji itu. Salah satu doa ketika mereka tawa itu apa? Waridah kaljannah ada kalimat itu. Minta riduhnya Allah untuk memasuki surganya. Sampai masuk surga itu kita butuh riduh. kita butuh riduh. Karena itu saya bilang sama teman-teman Mas nanti kalau nyumbang itu ya jangan sedikit-sedikit ya. Soalnya nyumbang itu mesjid. Kadang-kadang saya lihat masuk sakunya keluar lagi. Ambil seratus terlalu besar. Masuk lagi ambil lima ratus apa lima puluh terlalu besar. Masukkan lagi ambil dua puluh terlalu besar. akhirul kalam terakhir dapat seribu baru masuk kota aman. Lalu bilang insyaallah mudah-mudahan masuk surga. Kata Pak Almarumpad Darmani surga aneh sopo. Nyumbang sewu indalo fargo. Iya. Nyumbang sewu indalo fargo. Kasarnya orang kebun mencari surganya mbah muto. Kan begitu ya. Perintah infak itu Bapak Ibu sekalian Quran lagi-lagi menunggu. Bukan dominasi orang kaya. Bukan hak orang kaya. Tapi kita orang yang cukupan bahkan kurang juga punya hak untuk memberikan infak. saya pernah ngelola profesor itu. Ketika kita bangun Masih di Flores saya beritahu ya nanti saya sumbang 1 juta. Padahal saya baru tahu dia dapat penelitian luar negeri yang bayarnya pakai dolar itu miliaran. Saya bilang profesor paling kurang zakat dari 2 miliar itu paling kurang zakat 2,5% Wah saya enggak berani kenapa? Nanti istri saya marah. Istri saya marah. Loh sampai kok takut istri? Jangan. Istri itu dihormati dihargai tapi jangan takut. Takut itu hanya kepada Allah. kalau sampai nanti bantu masjid saya 1 juta mohon maaf saya kirim kembali uang 1 juta itu. Tersinggung dia. Masa orang minta komaksa? Ya maksa orang kaya wajib. Orang kaya kasih 1 juta itu kan bukan mubadir. Saking pelitnya. Zakatnya saja enggak cukup. Zakatnya saja enggak cukup. 2,5 miliar 2,5 persen berapa kalau Zakat? 25 juta kan? 25 juta kan? 250 juta loh biasa ya. 250 juta ya? Ini nyumbang 1 juta. Saya bilang Kak Baleno kalau santai enggak percaya silahkan kirim. betul dia kirim. Saya kembalikan. Telepon lagi. Istri saya tambah marah. Nah istri marah itu artinya bapak ini kok enggak tahu aturan. Dapat uang setengah miliar bayar pakai dolar tapi bukan di amplop coklat di map. Kok bayarnya 1 juta istri sampai marah. Terus semuanya gimana? Bayar kira-kira 150 juta lah begitu ya. Jadi mohon kita fahami bahwa nikmat ujian itu adalah semua pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Respon kita terhadap semuanya itu harus ridho. Cirinya orang ridho itu banyak syukurnya ketimbang banyak teluhnya. jangan lebih banyak mengeluh daripada syukur. Saya kadang-kadang sering lupa. Ya saya alhamdulillah ya saya lupa. Saya bilang kalau profesor yang lupa itu profesor beneran. Kalau profesor yang gak lupa itu profesor gadungan. Dan sekarang banyak profesor gadungan. Karena itu gak lupa. Ingatnya uang terus kurang sedikit minta tambahkan kalau gak nyelam. Karena ingat. Jadi harus ridho. Nah di bulan sejuruh Ramadan ini saya katakan luar biasa. Bapak ibu sekalian Quran itu turun dulu pada saat Rasulullah menjadi Nabi dan Rasul. Awal tapi kemuliaan malam lain datuk kadar terus berlanjut walaupun Quran sudah berhenti turun. Bukankah itu rahmat dan berkat dari Allah untuk hambanya? Coba malam lahir itu kita disuruh apa? Membaca doa. Membaca fikir. Allahumma inna ka'afu'un tuhibbul afwa fa'afu'anni kita mohon ampun bukan minta sudut. Ya Allah engkau maha pengampun mencintai orang yang memohon ampun maka ampunilah saya. Allahumma kita harus menjadi manusia yang ridha menerima seluruh ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sampai jam berapa ini? Sudah jam setengah lapan. Bapak Ibu sekalian supaya terjaga kemuliaan kita. Bahwa orang-orang mutakin itu manusia yang mulia. Maka perlu dijaga juga perseratan-perseratan yang ada di ruang lingkung sebagai manusia mutakin. perseratan pertama harus menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup dan petunjuk hidup. Itu wajib. Tidak boleh ditawar. Siapapun yang berkata sepanjang perkataannya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah wajib diabaikan. Imam empat itu kurang apa? Semua mereka berkata berpendapat dan unjung akhirnya pendapat mereka mengatakan silakan pakai fakta kami. Silakan pakai pendapat kami. Sepanjang pendapat kami tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ini yang tidak sampai di umat. Sehingga umatnya menjadi fanatik terhadap madang. Pesan ini adalah pesan imam empat. Silakan ambil pendapat kami. silakan pakai faham kami sepanjang pendapat atau faham kami tidak bertentangan dengan kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah. Nah manusia mutakin harus menjadikan Quran dan Sunnah sebagai padaman hidup. Kedua harus setia menjadi pengikut Muhammad Sifat pengikut Muhammad itu ciri-ciri pengikut Muhammad terdapat di dalam Quran Surat Al-Fat ayat 29 Ashidda'u'alal-Kuffar tegas menghadapi para pembangkang menghadapi kebenaran menolak kebatilan siapapun dia ruhamah ubainahum saling kasih sayang antara sama mereka lihat sujud mereka rukun mereka mereka selalu beribadah kepada Allah yang terakhir adalah mencari keutamaan dan keridan Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan di dalam bulan suci Ramadhan ini kita menjadi orang mutakin yang selalu mendapat berkah dan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf lebih dan kurangnya hadan Allah wa'ayakum ma'jamain Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mih ador yang mencari Terima kasih telah menonton.